Kerjasama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama pada selasa 10 Oktober. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Halikinur dengan Kepala Kejaksaan Negeri Dona Esitorus. Kerjasama dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, serta pengamanan pembangunan strategis daerah. Selain itu kerjasama ini juga untuk memaksimalkan pelacakan dan pemulihan aset daerah, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Melalui kerjasama ini diharapkan adanya pendampingan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena selama ini memang kita didampingi, dibantu oleh pihak kejaksaan dalam hal, banyak hal misalnya. Tadi saya sampaikan misalnya anak kerjasama ini disamping MUIU sebagai dasar, lalu nanti dilanjutkan dengan PKS antar OPD dengan pihak misalnya Kasidatun, Kasintel, dan yang lainnya. Nah sehingga misalnya proyek-proyek strategis itu perlu pendampingan supaya tidak keliru, tidak salah dalam waksananya. Nah juga misalnya kita juga kadang-kadang aset-aset kita ada yang diambil mau di akhirnya berperkara, ini perlu juga pendampingan di Kasidatun. Dan begitu juga tadi juga disampaikan, dalam mereka meningkatkan pihadi, kita terima kasih sekali pihak kejaksaan juga mendampingi, ikut menagih. Karena sebagai aparat penduduk hukum, sebagai penduduk umum ya pengaruh kejaksaan juga cukup kuat bersama dengan pihak-pihak yang menjadi wajib pajak. Jadi banyak hal dan ini manfaatnya sangat besar sekali yang kami resahkan. Penanda tanganan kesepakatan yang telah dilakukan tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama atau PKS dengan kejaksaan negeri terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan organisasi perangkat daerah.